Halo teman-teman, apa kabar semua? Jadi kali ini gak seperti tutorial saya sebelum-sebelumnya ya Jadi kali ini singkat banget, singkat banget Mengenai bagaimana cara menghilangkan sisa selection Atau orang-orang biasanya, kalau orang bule, orang barat biasanya ngomongnya fringe Fringe itu sisa selection ada garis putih tipis di pinggirannya gitu Nah mungkin teman-teman yang pernah mengalami atau lagi mencari solusi Mungkin ini bisa membantu, semoga ya bisa membantu Oke, kita langsung ke Photoshop Oke teman-teman, disini aku ada gambar contoh nih Yang sudah aku cropping Area sini pakai pen tool, terus pakai refine edge Ini gak usah fokus kesini ya, maksudnya kita bukan pembahasannya, bukan kesini Jadi kasusnya itu, teman-teman biasanya kan kalau selection pen tool Itu terkadang menyisakan garis putih nih di pinggirannya Kalau ada yang pernah mengalami, ya pasti pernah mengalami lah Garis putih ini sebetulnya istilahnya penyakit bisa dikatakan penyakit Jadi kadang kalau kita tempel ke background yang lain itu jadi kelihatan kurang real gitu Ini kurang nyatu gitu, ya kan Ini aja udah kelihatan enggak banget Coba kita kasih background Lain lah coba ya Coba kita kasih background inilah Nah, kita kasih ini Ya, cepet-cepetan aja lah Oke, taruh lah background seperti inilah Nah Ini jadi kelihatan kurang nyatu gitu loh Ya kan teman-teman Jadi ada garis putih ini ganggu Ganggu banget Meskipun enggak seberapa tapi jadi kurang real Nah, cara menyiasatinya Cara menyembuhkannya lah Menyembuhkan Menyembuhkannya itu teman-teman Tekan control di Windows atau command di Mac Tahan Terus pilih layer yang udah terseleksi tadi Kalau teman-teman seperti saya ini kan Dia seleksinya jadi objek kan Kalau teman-teman berupa masking Maskingnya yang di klik Seperti itu Jadi ini aku klik ya Nah, ini jadi otomatis Menseleksi semua objek solid yang ada di sini Seperti itu Terus langkah berikutnya itu Teman-teman tinggal klik select Terus klik modify Terus contract Jadi contract itu artinya menyusut Dari pilihan yang ini Dia bakal menyusut Berapa pixel ke sini Tergantung teman-teman ngaturnya di sini Pixelnya berapa gitu Taruh lah Ya, kita pilih 2 lah ya 2 pixel Nah, teman-teman perhatikan ya Area sini Setelah aku klik Nah, dia bakal masuk sedikit banget Sedikit banget Masuk Ya kan Oke, kalau sudah Teman-teman klik tombol Command Shift E Atau Control Shift E Jadi untuk Untuk membalik Fungsi pilihan-pilihannya Kan tadi milih ini kan Sekarang milih Luarnya objek ini Terus teman-teman Tinggal pilih Objeknya Mana yang mau di Direvisi Udah deh tinggal pencet del Udah sembuh Kita lihat Ya udah lumayan lah ya Udah lumayan menyatu gitu Ya, oke ya Moga-moga Bermanfaat Tips singkat dari saya kali ini Sampai ketemu lagi Di video saya berikutnya Mimedia Indonesia Belajar bareng Pinter bareng